Kedua pasangan ini menemukan kehidupan di dalam kulkas mereka. Tapi sayangnya kehidupan di dalam kulkas itu terkena bom dan Akira pun terbakar. Kedua pasangan ini yang tadinya sudah memutuskan untuk menutup kulkas mereka, Akira kembali memberanikan diri untuk membukanya. Dan apa yang mereka lihat sangat diluar dugaan. Mereka tidak menyangka bahwa kehidupan di dalam kulkas ini malah bertahan dan menjadi jauh lebih baik daripada dunia asli. Seperti adanya mobil terbang dan juga gedung-gedung berbentuk aneh. Gedung aneh ini memiliki jalur-jalur yang sepertinya meresap energi dari luar kulkas. Kemudian energi ini berkumpul menjadi satu dan semakin besar, kemudian meledak dan keluar dari kulkas. Namun kemudian para cahaya yang keluar dari kulkas ini pun kembali ke dalam dan menghilang. Kedua pasangan ini pun kecewa dan Akira mencabut listrik dari kulkas ini. Keesokan harinya, Gail dan Rob akhirnya kembali membuka kulkas mereka dan penasaran apa yang akan mereka lihat di dalamnya. Mungkin karena dicabut, Akira udara dingin di dalam kulkas pun mulai menghilang. Dan kehidupan di dalam kulkas ini pun berubah menjadi kejaman dinosaurus. Dan sepertinya siklus peradaban pun akan kembali dari awal. Apakah siklus kehidupan di dalam kulkas ini akan terus berjalan? Kira-kira ketika berikutnya membuka kulkas, apa yang akan kita lihat ya? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.